Ratusan warga desa Bulukamba, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah antre berdesakan untuk mendapatkan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kg di kantor Kepala Desa Bulukamba selasa siang. Pemerintah Kabupaten Brebes bersama bulog cabang pekalongan menggelontorkan 2.239 ton beras jenis medium. Pejabat Bupati Brebes, Urip Sihabudin mengatakan, total penerima manfaat bansos beras di Brebes mencapai 2.023.943 penerima. Jumlah tersebut tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes. Setiap bulan selama 3 bulan, mulai September, Oktober ini selama 3 bulan ini, kemudian kan membantu lah, kemudian kan malah lagi tinggi. Penyaluran bantuan pangan ini dipercepat karena masih tingginya harga beras di pasaran. Saat ini cadangan beras bulog cabang pekalongan mencapai 28.000 ton. Sedangkan, wilayah operasional yang meliputi ex-karesidenan pekalongan untuk sekali penyaluran sebanyak 7.000 ton. Dibikir pada persoalan harga beras yang cenderung. Makanya oleh pemerintah menambah sejarah untuk segera menanggungkan bantuan pangan. Konsepnya bantuan pangan ini di awal akan dialokasikan pada bulan Oktober, Oktober. Tapi karena harga di pasaran perusahaan, dimajukan alokasinya menjadi sejumlah. Hingga minggu ke-2 September, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Brebes, Jawa Tengah masih cukup tinggi. Beras jenis medium dijual Rp14.000 per kilogram, sedangkan untuk kualitas premium mencapai Rp16.000. Juli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah